Intro Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa kembali di dalam renungan harian yang akan mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan oleh karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah rohmu yang kudus juga memampukan kami untuk melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 29 dan ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Kata Petrus kepadanya, Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, komitmen itu suatu tekad, suatu janji. Dan setiap orang pasti menghendaki supaya setiap janji atau komitmen atau tekad itu dipenuhi. Apabila ada orang yang berjanji kepada kita, entah apapun, mulai dari janji yang ringan-ringan saja, sampai janji yang sesuatu yang sangat serius. Kalau itu diingkari atau tidak ditepati, apa yang kita rasakan? Saya sangat yakin bahwa kita akan sangat kesal, mungkin marah. Dan dalam beberapa kasus, bisa saja pengingkaran janji atau pengingkaran komitmen itu berujung pada urusan dengan polisi dan pengadilan. Urusan dengan hukum. Ya tergantung serius dan tidaknya janji itu. Semakin serius, maka konsekuensi-konsekuensinya juga semakin berat. Itu janji antara manusia dengan manusia yang lain, dengan sesamanya. Punya konsekuensi yang sungguh berat. Nah, sesuatu yang saya kasihi, Injil Markus yang kita baca tadi adalah cuplikan tentang apa yang terjadi sebelum penangkapan Tuhan Yesus. Petrus seperti biasa, begitu bersemangat, yang menyatakan bahwa sekalipun semua orang terguncang imannya, aku sama sekali tidak. Dengan kata lain, melalui perkataan atau pernyataannya itu, Petrus tidak mengatakan, aku akan setia sampai mati. Orang lain boleh tidak setia, tetapi aku akan tetap setia apapun yang terjadi. Apa yang dinyatakan oleh Petrus, ternyata direspon oleh Tuhan Yesus secara mengejutkan. Aku berkata kepadamu hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, kamu sudah menyangkal aku tiga kali. Berjalan yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi sikap Petrus tadi, sikap yang berapi-api tadi, adalah ucapan-ucapan atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak dipikir panjang. Dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah sebuah penyesalan. Menyesalkan ucapan dari Petrus yang kemudian ternyata terbukti, tidak dapat ditepati. Kalau janji, komitmen atau tekad manusia kepada sesamanya saja, punya konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sudah barang tentu, janji, komitmen, tekad yang diucapkan kepada Tuhan, itu jauh lebih besar, jauh lebih berat bobotnya. Kita tidak hanya berjanji dengan sesama, tetapi berjanji langsung dengan Tuhan atau kepada Tuhan sendiri. Surah-surah yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, kita juga banyak kali mengucapkan komitmen. Di hadapan Tuhan ataupun kepada Tuhan. Kapan saja kah kita mengucapkan komitmen itu? Ada beberapa contoh, misalnya pasangan suami istri yang diteguhkan dan diberkati pernikahannya di gereja Tuhan, pasti mengucapkan yang namanya janji pernikahan. Janji pernikahan itu tidak hanya diucapkan untuk pasangan hidupnya atau calon pasangan hidupnya, tetapi sekaligus juga itu merupakan komitmen yang diucapkan di hadapan Tuhan, bahwa kedua orang ini akan selalu bersama-sama saling setia, saling mengasih dalam segala keadaan, suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Sampai kapan? Sampai kematian memisahkan. Ini komitmen rangkap dua yang diucapkan di hadapan pasangannya maupun juga di hadapan Tuhan. Dan sudah barang tentu setiap orang yang mengucapkan komitmen semacam itu, dipanggil untuk dengan sungguh-sungguh menjaga, merawat, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga atau untuk mewujudkan komitmen tadi. Demikian pula ketika kita dipanggil untuk suatu pelayanan. Apakah itu melalui suatu ibadah atau tidak? Tetapi ketika kita mengiakan, maka itu sebenarnya sebuah komitmen. Bahwa saya menerima tugas pelayanan ini dengan penuh kesungguhan. Bahwa saya akan melayani Tuhan dengan setia. Nah, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita juga menjaga komitmen itu? Bahwa segala tantangan, segala kesulitan yang mungkin akan kita hadapi di tengah-tengah pelayanan kita, kita akan tetap setia. Kita akan tetap menjalankan tugas pelayanan kita. Bahkan, seorang yang saya kasihi, ketika kita mengucapkan syukur atau menaikkan ungkapan syukur oleh karena pertolongan Tuhan, secara tidak langsung sebenarnya itu juga merupakan satu komitmen, satu janji kepada Tuhan. Bahwa oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan itu, maka saya akan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Nah, sudah-sudah yang saya kasihi, itu contoh-contoh komitmen-komitmen yang kita ucapkan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah memenuhi komitmen itu? Setiap kita dipanggil, setiap kita diajak untuk menyadari bahwa orang lain bisa sangat kesal dan marah ketika kita mengingkari janji kita kepada mereka, maka Tuhan juga tentu akan sangat prihatin dan berduga jikalau kita mengingkari komitmen kita kepada Tuhan, maka mari kita setia kepada komitmen kita memwujudkan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kembali kita berdoa. Iya Bapak, kami memohon kekuatan, kami memohon kemampuan dari Tuhan supaya kami dapat mewujudkan setiap komitmen yang telah kami ucapkan. Sehingga dengan demikian, kami juga boleh menjadi hambamu yang setia di dalam segala hal. Terima kasih Bapak di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.